Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jatuh cinta itu kadang serem karena orang takut jatuh. Tapi cuma jatuh cinta yang bisa bikin orang merasa terbang. Melayang, sampai rasanya dunia cuma milik berdua. Gue Rachel, The Love Coach. Halo, kenalin gue Pahmi. Biasa dipanggil Pahmi, Adam, atau Reksi. Biasa disebut Duta Jomblo lah. Oke, hari ini gue akan ketemu sama Rachel. Gue mau konsultasi sama Love Coach. Gimana supaya gue bisa ngelepasin titel jomblo gue ini? Nah, hai! Sini-sini. Nah, akhirnya. Akhirnya ketemu. Sekian lama. Sekian lama? Iya. Oke, jadi gimana ceritanya kalau bisa ditebut sebagai Duta Jomblo? Dulu tuh aku kan emang malam minggu tuh sering kayak nge-SGin, lagi main ML kayak gitu. Sedangkan orang-orang kan keluar cabut itu makan sama ceweknya atau apalah stream bareng ceweknya. Sedangkan aku ya di GH atau di rumah udah. Oke, berarti jadi kayak awal mulanya tuh udah lama banget? Udah lama. Lama. Dari 2019 ya? 2019? Akhir, iya. Berarti kayak mungkin orang-orang tuh ngeliat kamu gak pernah deket sama cewek kali ya? Iya. Makanya disebut Duta Jomblo gitu. Pernah gak sih deket sama cewek gitu? Pernah. Pernah. Kemarin-kemarin. Sampai sekarang ya males aja gitu deket sama cewek. Iya. Terakhir kali deket kapan? 2019 itu. 2019? Iya. Waktu season 5 itu MPL. Ceritain dong. Ceritain gimana ya? Boleh gak? Dulu kan aku ngincer tuh lama banget kan. 5 tahunan lah kayaknya. Terus. 5 tahun. Dia bilang kayak gak ada perjuangannya gitu. Terus 5 tahun itu emang gue berjuangan. Sampai gue memperjuangin pengen dipallback sama dia. Pengen dibales, pengen ketemu. Cewek. Iya. Ada gak sih kayak ketakutan kamu deket sama cewek tuh kayak gimana gitu? Suka kayak deg-degan aja gitu. Suka kan? Kan kalau ada temen kan masih bisa kayak ajak ngobrol temen dulu baru ajak ngobrol lagi kayak gitu. Kayaknya sebenernya deket sama cewek sih kayak berawal dari PDKT. Eh bukan PDKT kayak deket sama temen dulu sih gitu. Terus lama-lama kayak. Kayak temen kan? Terus lama-lama kayak. Kalau misalkan kamu ngerasa deg-degan. Oh berarti gue suka nih kayak gitu deh. Pernah gak sih kayak ngerasain deg-degan sama cewek gitu? Pernalah. Pernah. Sering malah. Sering. Apalagi kalau diliatin. Wah. Aku gak bisa. Ini ada gak cerita kayak kamu. Apa ya? Yang berkesan banget gitu sama cewek. Berkesan gimana? Kayak misalnya misalkan kayak dipegang tangannya atau gimana. Belum pernah. Belum pernah. Sama sekali. Oke. Serius. Berat sekali. Sekarang deg-degan gak? Iya. Aku tadi setelah ngobrol sama Fahmi. Gue rasa sih Fahmi itu punya masalah di. Apa ya? Kepercayaan dirinya dia gitu. Jadi dia gak berani buat take lead gitu loh. Gue pengen buat dia lebih confident supaya bisa take action sih menurut gue gitu. Aku mau ajarin kamu gimana caranya supaya gak awkward sama cewek. Cara pendekatin sama cewek gitu. Dan kita hari ini mau jalan-jalan sih. Tapi di jalan-jalan ini aku mau buat challenge. Apa tuh? Challenge-nya kamu harus bikin baper aku. Masa gue bikin? Harus bikin dia baper? Gimana ya? Gue kan gue pernah pacaran. Kagak tau bikin baper cewek kayak mana. Apapun itu. Apapun itu. Nah gue udah nanyain nih. 10 hal yang bisa bikin cewek baper. Tapi ini harus semuanya. Belakuin gitu. Yang lu bisa aja. Tapi kayaknya kalau gue gojekin gak bisa. Oh gue tau nih apa yang bisa nih. Panggil pake nama. Perhatian. Hal-hal kecil. Kayak buka botol. Sama mau nemenin. Oke. Bisa sih kalau ini. Lu harus lakuin itu semua ke Rachel. Hari ini. Tapi Rachel gak boleh tau. Kalau itu si prevision loh. Gak lupa. Bapak kita secara natural aja sekalian. Aku sama mengenal kamu kayak gimana. Karena emang. Apa ya. Setiap orang kan beda-beda gitu. Setiap cowok beda-beda. Cara nge-treat ceweknya gitu. Nanti aku bakal. Ajarin deh. Oh iya. Betul. Jadi hari ini kita bakal. Main jet ski. Sama shopping. Oke. Tapi malemnya mungkin. Kamu yang pikirin deh mau kemana. Bebas ya. Bebas. Oke. Oke. Kayaknya aku tau. Tau. Oke. Udah siap ya. Gue memenuhi ekspetasi dia. Bikin dia baper. Bukan guenya yang baper. Kau percaya gak? Ini pertama kali aku jalan berdua sama cewek. Ini pertama kali? Iya. Bener-bener. Pertama kali berdua. Wow. Biasanya kan bareng temen aku. Bawa temen atau saudara gitu. Buat ketemu sama cewek. Tapi ini emang berdua. Pertama kali. Kayak misalkan kalau misalkan abis kayak nongkrong bareng gitu. Gak pernah nganter pulang gitu. Gak pernah. Gak pernah selesai sekali. Gak pernah kayak malu gitu. Wow. Takutnya gitu kan. Beda gitu. Padahal kayak yaudah gini gitu loh. Santai aja gak sih? Iya. Kalau apapun. Cuman kan beda kalau berdua tuh. Iya sih. Tapi kalau misalkan kayak ceweknya nyaman gitu. Dan gak kerasa keganggu. Ya kayak yaudah. Yaudah. Menurut aku sih kamu harus kayak take action gitu sih. Lebih actionnya lebih banyak. Iya Kak. Aku mau kasih contoh. Kan cewek tuh suka banget di foto. Tau kan. Sini kayak pembayangannya bagus. Gimana kalau kamu fotoin aku sekarang? Boleh. Gimana? Di Sono kali ya. Nih. Mana? Sono kali yuk. Bagus gak? Bagus dong. Mau dimotokin gak? Cuman sedikit miring. Gak mau. Kenapa gak mau? Kamu pernah merasa insecure gak? Insecure? Sering sih. Jadi kamu kalau gak mau difoto gara-gara insecure? Iya. Gak pede ya. Sumpah? Iya. Tapi Instagram kan banyak foto kamu kan? Itu kan ya foto asal terus dipotohin sama sendiri. Kalau gak temen cowok. Oke. Daripada kita ngomongin secure. Kegiatan yang habis ini pokoknya bikin kamu makin pede sih menurut aku. Apa tuh? Kita main jet ski. Boleh. Ayo. Pernah gak? Belum pernah. Belum pernah. Iya. Ayo. 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 Ini kan kita mau main jet ski hari ini. Aku Rachel yang kemarin udah booking. Saya Reksi. Aku udah main jet ski. Aku udah pernah main jet ski. Dia belum pernah. Aku belum. Kita diajarin. Aku udah main jet ski hari ini. Terima kasih. Gimana? Serum, Pak? Serum, serum. Serum, kan? Baru pertama kali nyobain kayak serum gitu. Tadi akhirnya kamu bisa ini sih ngalahin aku ke lapan. Gimana sekarang? Tadi kayak yang disitu kan kamu duluan, kan? Iya. Berarti satu sama. Buka lanjut. Ini bunyur terus. Gimana kalau sekarang aku mau challenge kamu? Kamu harus bonceng aku. Boleh. Tapi. Apa? Kita harus ke tengah tapi mata kamu aku tutup. Apa? Berani gak? Ayo. Tapi. Abis melewatin kapal ini ya. Oh berarti di tengah? Iya. Ayo aja. Ayo. Aku tuh pengen banget ngeliat reaksi Fahmi pas aku kasih challenge. Jadi challenge-nya adalah aku tutup mata dia sambil dia nyeter jet ski dan aku yang arahin. Kenapa aku kasih challenge ini? Supaya Fahmi tuh bisa ngebangun rasa percaya dirinya, rasa percaya sama orang lain. Dan juga kalau misalkan dia bisa deket sama cewek lain, dia tuh gak nervous lagi gitu. Begitu Acel ngomong kayak gitu sih, wah langsung berdebar ya. Kan emang pertama kali main jet ski, terus Acel juga gitu kan nutupin gitu, terus dibonceng sama gue gitu kan. Langsung bergetar dah semua. Jantung, berdebar jantung saya. Dibanding tunamen ya lebih berdebar ini ya, karena tunamen udah biasa sih. Karena, berimagenya berdebar. Terakhir bonceng cewek tuh SMP gak tuh SMA, itu pun temen-temen cewek. Waktu Acel nutupin mata gue, langsung kayak merinding-merinding gimana gitu kan. Terus, gue gak bisa main jet ski gitu kan. Takut nabrak atau apalah. Cuman ya Acel bilang harus percaya sama aku, yaudah aku percaya aja. Coba Acel, kita punya kan, gak kalah aku tuh guys. Waaah, waaah, waaah. Iya nabrak. Waaah, 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 waaah. Iya nabrak. Ketika kita sampai. Ngapain kita? Ketika kita jelasin ya. Terakhir jelasin ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, melihat-lihat dia mbak. Enak ya mbak. Kamu tau gak kenapa aku ngajak kamu sih? Kenapa tuh? Jadi aku pengen kamu ngerasain pengalaman jadi cowok yang nemenin ceweknya belanja. Gitu. Ngerti? Ngerti, ngerti. Nah, jadi aku mau challenge kamu. Nanti aku bakal pilih terus kamu nanti bantuin aku pilihin juga ya. Yang udah cocok. Tapi, kan kalo cowok tuh biasanya kayak cuman ini bagus ini enggak gitu loh. Tapi aku pengen kamu kasih pendapat gitu. Yang cocok bagi kamu. Betul. Nah, sekarang di kesempatan kali ini tuh aku pengen ngeliat Fahmi tuh bisa jadi cowok yang peka atau enggak. Jadi, kita sebagai cewek tuh kan kalo misalkan ajak cowoknya belanja, kita tuh pengen banget dapet pendapat gitu kan dari cowok bukan sekedar ditemenin gitu. Dan aku tuh berharap nanti Fahmi bisa step up dan bisa melebihi ekspetasi aku. Oh iya ya, gue ada satu misi nemenin cewek. Hmm, semoga aja gue bisa bikin bapak rachel. Ada nggak kira-kira yang jejak? Kayaknya tuh rok atau dress? Oh, roknya. Kamu nggak mau warna yang kayak gini nih? Yang cerah-cerah. Putih. Boleh sih. Boleh. Ini kamu? Rekomendasiin aku ini? Iya. Biru banget tuh. Kalau nggak ini nih. Cute banget nih warna biru. Oke. Gue nggak ngerti sih pakaian manita. Ya itu kayak, kayak ini apa, punggungnya tuh bolong gitu. Oh, kelihatan itu ya? Backloss. Gue sih, kagak pernah ya. Kayak nemenin cewek belanja gitu. Gue biasa beli kayak online shop gitu. Itu pun nemenin cewek belanja, ya sama gue. Terus, sama gue biasanya selamanya ya Nah, warna harga bukan. Nyobain baju. Ini dress cocok kayaknya cewek. Hah? Ini Rofami. Gak-gak tau. Punggungan wanita, apa aja namanya? Ini tuh namanya Skirt Frog. Bukan dress. Oh berarti? Tapi mirip dress sih ya. Kayak bawahan gitu ya? Iya kan, cuma gini doang. Lupa aku tuh, sukanya warna hitam doang gitu loh. Jarang banget punya baju warna hari. Sama dong. Aku di lumari juga hitam semua. Gimana ya? Ini lucu sih. Eh ini lucu nggak? Aku tuh suka kayak baju yang ngepas-ngepas gitu loh. Ngetas nggak sih? Iya sih. Masih. Pusing guys. Cari baju cewek. Mana kagak ngerti pula. Orang gua baju gratisan dari IPOS. Nih termasuk masker juga gratis. Ribut-ribut ya. Dari cewek ya. Kili-kilinya lama bud. Bagus nggak? Bagus, cocok. Bagus. Coba nyawain kali ya? Boleh. Oke. Oke. Kalau ini gimana? Cocok buat keluar-keluar gitu. Cocok? Iya. Cocok kan tadi? Yang cocok-cocok atau ini? Yang tadi kan bertupan kayak bisa. Dua-duanya bagus? Bagus juga. Oke. Ini kamu yakin milihin aku ini? Kayaknya gua ngeseng hitam tadi. Ganti lagi ya. Ami. Hmm? Kok malam lain? Cocok ini. Kan aku butuh pendapat ya. Kenapa dia malam lain? Ini bagus? Iya. Sama-sama dengan YouTube. Jadi tiga-tiganya bagus nih. Iya sama yang ini. Dari tadi yang paling bagus yang mana? Coklat yang tadi sama yang ini. Oke. Cocok. Ada dua lagi tunggu ya. Wah. Gila sih. Nungguin cewek belajar lama banget. Gila. Sampai bosan gua nungguinnya. Kayak ngetahu harus ngapain lagi gitu. Lagi terakhir. Gitu. Terakhir. Hmm. Gimana ini? Cocok. Ini kok cocok pake warna yang gelap-gelap. Hitam bagus ya? Ya hitam atau ngecoklat. Kayaknya aku suka yang ini sih. Ya. Ganti kamu gimana? Kalau nggak sama yang hitam yang tadi. Ketam yang tadi. Dudunya hitam ya? Iya. Kamu udah nggak main lagi? Enggak. Oke. Sini. Ya. Kayaknya pake ini bagus deh. Apa tuh? Oh. Coba. Coba. Mau aku pasangin nggak? Boleh. Sini. Bisa nggak tuh? Ini bisa deh. Bisa nggak? Kayaknya susah. Udah mampet. Udah mampet. Ya kok itu dia pasang. Udah mampet. Ayo kencenggolok gue. Tunggu ini ya. Mereka udah susah. Tak. Harap aku liat dulu di kaca. Enggak kayaknya itu? Cepet tadi. Blok. Hahaha. Emu bagus ya? Dikin bagus. Bagus. Cukup satu lagi. Oke. Oke Pake begini Cok Yang tadi dulu bagus ya Iya oke Kamu ganti lagi Kayaknya aku yang ini Kamu yang mana ya Ini dulu bagus Jadi ini aja Lalu dulu ya Iya Wah gila geter Cok ini Sampai Wah Panas dingin Ada Kalo lagi waktu mungguin Pas Mau masang Ada ubat gitu Terus nanti kan sebenernya udah gitu Mau matang gitu Iya Tapi kata Gak ada ubat Itu padaku Dibilang malu ya malu ya Wesi ya Cuman Gimana Gue belum pernah masangin nanti Kalo masangin kalung pernah Atau ma Sedikit meningkat lah Daripada Gak ada aksi Sekarang jadi ada aksi dikit Paling naik 2% Semoga dengan gesture gue yang kecil ini Bisa bikin aja baper Tengok Yang Yang Tengok Dengok Wow, jadi ini surprise kamu. Iya, biar kayaknya. Thank you. Aku gak nyangka banget sih, setelah seharian main, seorang Fahmi yang awalnya nervous banget dan kaku banget, tiba-tiba ngasih aku surprise dinner, dan yang bikin aku gak nyangka tuh dia inisiatif buat narik kursi gitu. Aku gak tau dia belajar dari mana, tapi effortnya tuh luar biasa banget. Ancel kan nyuruh gue malamnya kan bebas, kemana atau ngapain. Ya gue nanya-nanya temen lah, harus ngapain gitu kan kalau sama cewek. Yaudah, katanya dinner yang bagus. Terus gue liat FTV kan kebanyakan dinner juga, yaudah gue ajak dinner aja. Jadi gimana aku makan sekarang? Salat? Tenang, aku udah pesenin yang spesial dari restorannya. Oke. Mana ya? Salam malam. Malam, bikin chicken sandwich-nya. Oke, ini salad-nya. Gitu ya. Salat-salat lagi. Ini dinner, tapi Fahmi malah mesen salad. Aku gak tau kenapa mungkin dia ingin terlihat sehat atau gimana, tapi oke sih, Fahmi lucu banget. Kamu suka makan sayur? Suka, kecuali ikan kalau aku. Kamu kenapa gak suka? Gak suka aja sih, aku gak suka hijau-hijau. Kenapa? Kayak makan rumput tau. Aku lebih suka daging sih. Kayak domba kayak gue. Fahmi, sini deh. Kayaknya bagusan dilipet di tangan kamu. Apa? Mejanya. Ini ya. Menurut aku kayak cowok kalau sampai ke meja tuh lebih cakep di gulung gitu loh. Aku ngerasa Fahmi tuh udah bisa berani natap mata aku sih. Aku masih suka lucu sih ngeliatin Fahmi. Tapi dia udah effort banget pake baju rapi. Walaupun masih keliatan banget nervousnya. Jadi aku bantu dia buat styling biar dia lebih pede aja. Makan yaa. Makan, makan. Gimana? Enak gak? Oke. Kamu emang biasanya-biasanya salat kalau disini? Emang gak sehat. Suka salat. Oke. Kopi kok? Apa? Kopi makarannya. Enak. Oke tadi kan kita kan udah jalan-jalan nih seharian. Aku mau kasih kamu review deh sama penilaian hari ini. Review apa tuh? Review kamu kalau nge-date sama cewek. Oh iya ya. Kan tadi salat ini aku masih kamu challenge. Iya. Oke. Jadi kita udah main jet ski terus shopping ya. Sejauh ini sih kayak aku seru-seru aja gitu. Seneng sama kamu. Jalan-jalan sama kamu. Hmm. Di jet ski juga kita banyak ngobrol kan. Walaupun teriak-teriakan. Terus pas shopping juga kamu bantuin aku. Dan nih. Yang aku pakai sekarang kan pilihan kamu. Tentu. Hmm. Tanya. Pas ganti baju nanya kamu. Ternyata kamu lagi mau main Mobile Legends. Mami. Lu mana-mana ini? Aku kayak. Aku tau sih kamu bosen. Cuman mungkin kayak. Kalau misalkan kamu nge-date sama cewek lain. Mungkin dia bakal bete juga sih. Kan soalnya cewek tuh baik banget nih. Perhatikan gitu kan. Aku tadi harus kayak. Milih mana yang bagus. Terus mana yang lebih cocok. Atau warna yang lebih bagus gitu. Terus kamu juga tadi mungkin. Cuman jawab. Ya bagus. Ya bagus gitu kan. Padahal kan aku pengen minta pendapat gitu loh. Aku tuh gak tau kayak. Pertama kali. Iya. Shopping bareng cewek. Terus. Gatau pakaian apa-pakaian apa gitu kan. Tapi. Belajar kan akhirnya. Iya belajar. Apa-apa next time. Tapi overall. Aku seneng sih. Kayak. Kamu gak perlu insecure gitu loh. Deket sama cewek. Yang penting gili diri sendiri aja. Terus aku ngerasain kamu juga. Tulus. Bisa diandelin. Obrolannya. Menyenangkan dan. Aku rasa gak terlalu. Kaku juga gitu. Dan kamu kayak gak maksain buat nyari-nyari topik. Kayak. Lari flow aja. Ya. Cuman kalo dipikir-pikir kan jadi topik super susah. Iya sih. Kayak. Hmm. Kalo misalkan kamu bingung gitu. Ya udah. Nikmatin momen. Silent momennya aja sih menurut aku. Ya nikmatin. Yang penting. Nikmatin momen berduanya gitu. Jangan kayak. Jangan kayak. Jangan kayak. Lagi ngadepin guru BK gitu. Santai aja. Gita. Aku mau. Kan tadi kan aku udah kasih review. Mungkin aku mau kasih. Penilaian juga. Tentang. Hal-hal yang bikin aku baper. Aku inget banget pas. Kamu. Milih nanting buat aku. Itu kayak suatu. Report yang lumayan sih. Menurut aku. Dari tiga baper list. Gua sih kayaknya berhasil. Cuman. Waktu gua. Beli nanting. Kira gagal kan. Ternyata. Archer bilang seneng. Di beli nanting. Dan. Ya Alhamdulillah. Gua syukur. Lega gitu kan. Kalo dia seneng gitu. Kira gagal total gitu. Itu tuh gara-gara kamu kayak. Muka bete. Waktu itu aku. Wah harus bikin gua senengin lagi gitu. Oh gitu. Berhasil sih. Berhasil. Terus juga pas kamu. Bantuin buat nari kursi. Kita juga effort yang lumayan banget sih. Dan. Aku sebagai cewek. Itu suka banget sama hal-hal kecil gitu loh. Kamu kalo misalkan nanti next. New date sama cewek. Ini tuh bisa. Berhasil nih. Menurut aku. Yang penting. Kamu tuh. Tulus aja. Tulus. Terus. Dengerin. Cewek ini maunya apa. Gitu kan. Udah sih menurut aku cukup. Kamu udah cukup jadi boyfriend material. Btw. Kamu punya ini gak sih. Tipe ideal cewek. Atau tipe ideal hubungan gitu. Apa ya. Oh paling satu. Saling menghargai. Dua. Saling support. Tiga. Paling. Pengertian. Gitu aja. Oke. Ya. Menurut aku emang. Emang kita semua pengennya kayak gitu sih ya. Pasangan. Tapi kita juga harus jadi orang yang ideal gak sih. Buat pasangan kita. Iya juga. Dan. Gimana ya. Kebanyakan realita tidak sesuai. Ekspetasi. Tapi menurut aku kan tadi aku udah bilang kan. Yang penting itu. Adalah. Usaha kamu sih. Nama aku punya pertanyaan deh. Kalau misalkan kamu. Dapet cewek. Yang lebih pemalu dari kamu. Kamu harus ngapain. Kira-kira kamu harus gimana. Berarti apa dong yang udah malu. Nah. Kayak gitu. Ya. Tapi ya. Susah juga sih. Tapi kalau misalkan dua-duanya sama-sama diem. Ya mau gimana jalan gak sih hubungannya. Ya berarti. Lebih cocok. Ya. Berarti kamu emang lebih suka cewek yang agresif gitu. Yang duluan. Yang lebih rame ya. Betul. Yang heboh gitu. Ya. Heboh gitu ya. Jadi kayak gampang ya. Oke. Ya susah sih. Aku ngerasain kok kamu. Jadi kamu gitu. Aku juga termasuk introvert gitu. Aku butuh pasangan yang. Lebih. Lebih apa ya. Lebih seru. Lebih pengen duluan gitu ya. I see. Tadi aja sih. Sama satu pertanyaan. Kalau misalkan. Aku. Ehm. Adalah cewek yang kamu deketin. Kira-kira kamu bakal nembak aku yang gimana? Ya. Secara langsung. Sambil kasih bunga atau apa. Ehm. Tapi kemarin waktu yang mau mincer cewek itu. Aku mau sekalian nembak. Terus kasih give birthday gitu. Sekaligus. Terus akhirnya gak jadi. Gak jadi. Tapi berarti kamu orangnya termasuk romantis gak sih? Romantis tapi. Diam-diam. Oh. Oke oke. Ya. Gapapa deh. Pokoknya abis ini. Ehm. Aku harap kamu bisa lebih berani sih. Berani. Terus percaya diri aja. Gak jadi. Kayak. Ehm. Kalau misalkan emang gak cocok. Masih banyak kok cewek yang bisa dideketin. Gak kemasan tuh kan. Iya. Santai aja. Oke. Last thing ya. Ehm. Jadi apa aja yang kamu pelajarin hari ini? Mungkin ya. Tadi yang kelebihan gitu kayak. Ya. Ehm. Ya kamu sebutin tadi kayak. Dari hal-hal kecil gitu kan. Padahal. Itu gak sengaja gitu kan. Dari kepikiran. Ngedadak gitu kan. Yang ngeliat kamu bete ya udah langsung gitu. Kayak gitu. Terus gak banyak yang kurangnya juga gitu. Mungkin bisa belajar lebih. Tapi dari kelebihan itu. Lebih seru. Seru. Ya kan biasanya kan orang ngasih teori doang kan. Hmm. Kita. Tadi. Secara offline gitu kan. Langsung. Tidak hanya teori gitu. Tapi praktek. Jadi. Kamu udah bisa lebih percaya diri sekarang? Hmm. Sedikit percaya diri. Sekarang. Gak kayak sebelumnya. Ya udah. Kalau gitu. Abis ini. Kamu jangan. Takut lagi sih. Ya udah. I'm yourself lagi ya. Dan aku. Pastiin. Kalau kamu tuh emang boyfriend material kok. Kamu udah cocok. Jadi pacar. Orang. Pacar orang. Jadi pacar seorang. Ya. Semoga buat. Setelah. Berikut. Sama Ancel. Semoga. Naik. BDKT. Bukan lepas lagi gitu. Upgrade lah. Sampai jumpa gitu. Terima kasih telah menonton!